Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan newsline kali ini bersama saya, Mercy Wijaya. Pemirsa tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 memukul hampir seluruh sendi-sendi perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia, mulai dari sektor kooperasi hingga UMKM mengalami dampak yang beragam. Meski demikian, cita-cita untuk pertumbuhan ekonomi yang agresif masih tetap terjaga. Hal ini terus menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani dengan baik oleh pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dan pekreditan. Ekonomi Indonesia telah menuju ke arah yang positif, ditandai dengan rilis dari Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan ekonomi di tribulan kedua tahun 2021 yang pertumbuhannya mencapai 7,07 persen secara tahunan. Lalu bagaimanakah optimisme perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso. Selamat sore, Pak Sunarso. Terima kasih telah bergabung dengan Metro TV, Pak. Salam sehat. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Pak Sunarso, kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik, Pak, di tribulan kedua tahun 2021. Nah, untuk situasinya saat ini bagaimana Bapak melihatnya, terutama untuk kinerja dari UMKM, Pak? Baik, pertama mungkin saya sampaikan bahwa tren pertumbuhan ekonomi di global ya. Jadi sebenarnya sekarang ini beberapa negara maju itu pertumbuhannya sudah sangat maju. Seperti Amerika 12,5 persen, kemudian di China 7,9 persen, dan kemudian kita sendiri kemarin diumumkan 7,07 persen. Saya kira itu adalah momentum yang bagus untuk Indonesia. Tetapi yang perlu dicermati ada nanti pengaruh globalnya gitu. Bahwa kemudian kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di level internasional di dunia itu sangat divergen. Artinya apa? Ada yang tinggi sekali, masih ada yang rendah sekali. Dan itu mencerminkan bahwa game changernya itu memang vaksinasi. Jadi negara-negara yang vaksinasinya sudah sangat bagus itu memang memanen pertumbuhan yang lebih tinggi. Dan kemudian negara-negara yang masih sibuk dengan urusan bagaimana menghalau ataupun beradaptasi dengan COVID itu pertumbuhan ekonominya masih rendah. Dan itu nanti ada ketimbangan-ketimbangan. Nah sekarang di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang membaik gitu. Di mana year on year-nya itu 7,07 persen, terus kuartal-kuartalnya itu 3 persen. Itu sebenarnya apa namanya lebih disebabkan oleh energi yang mendorong pertumbuhan itu. Pertama adalah stimulus, stimulus perekonomian. Yang kedua adalah program akselerasi vaksinasi. Dan kemudian juga dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang menurut saya itu sangat suportif terhadap pertumbuhan. Kemudian juga pemulihan ekonomi global tadi yang saya sampaikan. Itu berkaitan dengan sektor eksternalnya. Terutama untuk demand terhadap produk-produk ekspor kita. Dan kemudian juga memang ekspor terutama komoditi itu sangat naik harganya. Kemudian investasi juga perluangnya tinggi pada tahun ini. Dan juga pertumbuhan kredit yang mulai positif. Ini yang spesifik terhadap perbankan. Pertumbuhan kredit kita mulai positif. Dan kemudian dari sisi konsumsi masyarakat juga ternyata konsumsi masyarakat kita itu cepat sekali rebound setelah aktivitas ekonomi dibuka. Nah sekarang masalahnya menghadapi semester quarter 3. Itu kan kita mulai ada second wave COVID itu di akhir Juni. Dan itu kemudian optimisme-optimisme yang tadinya sudah mulai membaik itu mulai agak goyang. Dan itu bisa diukur kalau di BRI kita punya namanya BRI Micro NSME Index. Itu ada tiga index yang kita ukur. Pertama adalah Indeks Aktivitas Bisnis UMKM. Itu sebenarnya menunjukkan peningkatan. Artinya aktivitas ekonomi di UMKM itu naik. Apakah penggunaan kapasitas produksi, kemudian penjualan, dan lain-lain itu naik. Dan kemudian yang kedua kita ukur adalah indeks ekspektasi pelaku UMKM tiga bulan ke depan. Dan itu memang mulai menurun. Ada penurunan. Kenapa? Karena UMKM mulai ragu-ragu melihat ketiga bulan ke depan. Karena yang second wave itu. Dan kemudian yang ketiga adalah indeks kepercayaan masyarakat UMKM terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi. Terutama menghadapi krisis ini. Itu juga tadinya sudah sangat baik. Dan kemudian mulai membelok. Maka yang paling penting sekarang adalah jangan sampai penurunan ini terus berlanjut. Dan kita harus membalikkan lagi untuk lebih optimis lagi, kemudian lebih percaya lagi kepada kemampuan pemerintah untuk menanggulangi second wave COVID ini. Dan kemudian aktivitas kembali pulih meskipun dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat dan kemudian vaksinasi kita lakukan secara masyarakat. Saya kira mungkin itu kunci-kuncinya. Baik. Pak Sunarso kita bisa lihat di tribulan dua kita juga sudah keluar Pak dari jerat resesi ekonomi. Apa catatan dari Bapak atau Bapak BRI Pak untuk pembelajaran ekonomi ke depannya? Jadi mungkin untuk ke depannya menurut saya tetap kuncinya adalah ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun ketahanan terhadap kesehatan. Membangun ketahanan kesehatan. Itu dua juga caranya. Kita lebih masifkan lagi vaksinasi. Dan yang kedua meskipun orang sudah divaksin itu kan belum tentu tidak atau belum tentu terbebas dari virus. Mungkin tetap kena virus tetapi dampaknya fatalitasnya itu tidak tinggi. Artinya tidak mematikan dan tidak berbahaya. Sehingga kita menjinakkan virus itu dengan vaksinasi. Dan kemudian tetap kita karena tidak terbebas dari virus maka protokol kesehatan tetap kita jalankan. Dan kemudian yang kedua adalah menurut saya membangun ketahanan ekonomi sendiri. Jadi kita pulihkan ekonominya dengan masih tetap menurut saya pemicu pertumbuhan ataupun akselerator pertumbuhan adalah stimulus. Stimulus ini masih diperlukan. Sehingga apa? Karena pasarnya memang atau bisnisnya itu belum mampu cukup kuat untuk tumbuh maka masih perlu stimulus. Nah kemudian kalau ditanya, kalau gitu stimulus masih diperlukan? Menurut saya masih diperlukan. Jadi vaksinasi, protokol kesehatan, kemudian stimulus. Nah stimulusnya sendiri menurut saya harus lebih efektif lagi. Lebih efisien dan lebih efektif. Untuk bisa lebih efektif, ya kembali lagi. Selalu saja mengatakan saya, butuh empat hal untuk stimulus itu. Pertama duitnya harus ada, itu berarti budgetnya di APBN. Yang kedua adalah data penerima stimulus yang benar, itu tetap diperlukan. Maka kita makin hari makin memperbaiki database. Kemudian yang ketiga adalah sistem penyalurannya itu harus kredibel dan reliable. Dan yang terakhir komunikasi kepada publiknya bahwa siapa saja yang berhak mendapat stimulus dan untuk apa, dan kemudian bagaimana cara memperolehnya dan digunakan untuk apa. Dan itu yang harus dikolaborasikan secara masif. Begitu. Baik Pak Sunarso, ini menarik sekali untuk membahas bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kita akan membahasnya usai jodoh iklan berikut ini. Pak Sunarso dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Newsline akan kembali usai jodoh iklan berikut ini. Didukung oleh Pemirsa Anda masih menyaksikan newsline dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Utama BRI Bapak Sunarso. Pak, tadi Bapak katakan vaksin penting untuk menjaga momentum pemulihan. Stimulus ekonomi dari pemerintah juga penting. Lalu bagaimana peran dari perbankan untuk bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, Pak? Baik, saya kira salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu memang adalah pertumbuhan kredit itu sendiri. Dan orang bilang, apakah pertumbuhan ekonomi kemudian memberikan peluang untuk tumbuhnya kredit? Atau pertumbuhan kredit bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Menurut saya ini yang, apa namanya, ya simultan saja kita lakukan gitu. Tapi kemudian sekarang bagaimana peran perbankan? Saya mungkin bisa sampaikan bahwa posisi perbankan saat ini, kalau dulu-dulu krisis-krisis itu selalu diikuti dengan krisis lukiditas gitu. Tapi krisis kali ini ternyata, Alhamdulillah, lukiditas kita, kita punya lukiditas begitu ample gitu, lukiditas kita sangat melimpah. Dan kemudian, apa namanya, justru tantangannya adalah menumbuhkan kredit. Nah kemudian menumbuhkan kredit ini juga menurut saya kan dihantui pada risiko MPL segala macam. Tapi kemudian pemerintah melalui OJK juga memberikan beberapa kelonggaran, terutama kelonggaran tentang penetapan kualitas aktif produk, kualitas kredit. Maka kemudian bagi perbankan sekarang tantangannya adalah, satu, kita harus menumbuhkan kredit tanpa harus susah-susah mencari likuiditas. Karena likuiditasnya cukup baik. Tetapi kemudian sektor apa yang paling dominan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi? Kami sudah melakukan riset bahwa sektornya itu adalah, satu adalah manufaktur, terus kemudian yang kedua adalah pertanian dan kehutanan, kemudian perikanan, dan kemudian juga yang terakhir adalah yang paling dominan itu adalah akomodasi dan makanan dan minuman. Ini artinya apa? Kita sudah lakukan kajian bahwa, kenapa ini kita bilang bahwa ini dominan kontribusinya terhadap pertumbuhan? Karena sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu memiliki satu kontribusi yang besar terhadap PDB, yang kedua adalah kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dan kemudian pada akhirnya kontribusinya besar pula terhadap peningkatan PDB. Jadi kemudian tantangannya tadi saya katakan, menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang tadi yang apa namanya sangat dominan pengaruhnya terhadap, apa namanya signifikan pengaruhnya terhadap PDB, itu yang menjadi paranan perbankan menurut saya. Saya kira mungkin itu yang paling penting. Baik, Pak Sunarso untuk kinerja kredit dari Bank BRI sendiri seperti apa Pak penyalurannya sampai saat ini? Baik ya, kita menurut saya kembali, saya ajak semua untuk tetap optimis, karena optimis ini penting untuk menjadi mental kita, karena kalau enggak kita nanti akan terburuk terus. Nah kenapa harus optimis? Karena tahun-tahun lalu pertumbuhan kredit saja negatif, dan sekarang kita secara nasional perbankan sudah mampu menumbuhkan kreditnya secara positif 0,6. Dan kemudian BRI sendiri berapa? Nasional perbankan tumbuh kreditnya 0,6, BRI tumbuh 4,9, BRI tumbuh 4,9, tapi sekali lagi karena sejak krisis saya makin fokuskan BRI untuk tumbuh kredit di segmen mikro, UMKM tapi khususnya mikro. Dan kemudian sektornya tadi yang saya katakan, kalau mikro enggak ada manufaktur ya, ada pun industri rumah tangga gitu. Tetapi yang saya fokuskan adalah ke pangan, pertanian tadi, dan kemudian hal-hal yang terkaitan sama penyediaan bahan baku obat dan distribusinya, pangan dan distribusinya. Maka kemudian mikro kita tumbuh 17%. Jadi di tengah pertumbuhan kredit nasional yang cuma 0,6%, ternyata kredit mikro BRI tumbuh 17% year on year. Itu artinya kontribusinya signifikan terhadap pembentukan pertumbuhan positif kredit secara nasional. Itu. Baik Pak, berarti kontribusi dari perbankan adalah penyaluran kredit, terutama Bank BRI ini menyalurkan kredit UMKM ya Pak untuk usaha mikro. Dan kita juga akan bahas Pak bagaimana caranya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui holding ultramikro antara BRI, Pegadaian dan juga PMN seusai jodoh iklan berikut ini. Dan pemirsa kami akan kembali usai jodoh berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini dengan Direktur Utama Bank BRI, Bapak Sundarso. Pak, tadi kita sudah bahas bagaimana peran perbankan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Saat ini Pak, bagaimana peran dari holding ultramikro untuk bisa menggenjot lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Baik ya, jadi kan tadi kita sampaikan bahwa ternyata sekarang ini yang bisa diakselerasi adalah pertumbuhan kredit terutama segmennya adalah segmen UMKM, lebih khusus lagi di mikro. Terus kemudian sektornya adalah yang terkait sama pangan, kemudian manufaktur, kemudian perikanan dan juga akomodasi dan makanan dan minuman. Jadi saya katakan itu. Maka kemudian kaitannya dengan holding ultramikro. Maka dengan terbentuknya holding ultramikro di mana BRI akan jadi induknya dan kemudian meliputi kolaborasi dengan pegadaian dan juga BNM, maka sebenarnya itu harus kita pandang sebagai sumber pertumbuhan baru untuk menumbuhkan kredit. Karena di sana masih ada sebenarnya pengusaha-pengusaha ultramikro 45 juta yang membutuhkan sentuhan pembiayaan, baik yang sudah dapat maupun yang belum dapat sama sekali. Dan kemudian saya sebutkan bahwa 15 juta itu sudah dapat pembiayaan, tetapi masih kurang. Dan kemudian 30 juta itu diantaranya adalah masih ada yang harus dilayani oleh rentenir, kemudian dengan bunga yang sangat tinggi, dan kemudian masih ada juga yang untuk dapat pendanaan itu pinjam ke kerabat, dan kemudian masih ada 18 juta yang tidak terlayani sama sekali. Maka ini harus kita anggap sebagai potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kita mengalirkan kredit lebih spesifik lagi ke segmen ultramikro dan kemudian lebih spesifik lagi kepada pengusaha-pengusaha ultramikro yang belum tersentuh oleh lembaga pembiayaan secara formal. Saya kira itu yang paling penting. Dan kemudian lembaganya kita buat, ekosistemnya kita bangun melalui pembentukan holding ultramikro ini. Baik Pak, ada berbagai cara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan salah satunya Pak, ini BRI men-support ya Pak, Liga 1 yang akan diadakan tanggal 27 Agustus mendatang. Ini bagaimana efeknya pada perekonomian Pak? Kenapa BRI sampai men-support Liga 1? Oke baik, saya sampaikan langsung poin-poin alasannya. Pertama adalah segmen yang disasar BRI adalah UMKM, terutama mikro dan ultramikro. Itu segmennya sama dengan segmennya sepak bola. Di mana itu meliputi penggemar-penggemar yang banyak. Di segala umur, bahkan kemudian lagi perempuan sama banyak yang suka sepak bola. Jadi kesamaan segmen. Yang kedua adalah karena BRI harus mendorong penyaluran kredit, penyaluran berbagai program pemerintah itu supaya lebih cepat, lebih efektif itu melalui digitalisasi. Maka kemudian kita melalui sepak bola ingin mengkomunikasikan produk dan layanan BRI yang digital itu melalui sepak bola. Yang ketiga adalah kita semua ini lagi ngomong masalah bagaimana kita create economic value. Melalui sumber pertumbuhan baru, komunikasi lewat media sepak bola supaya menyentuh kepada langsung ke segmen marketnya. Dan kemudian masih terkait sama economic value, bahwa ternyata ada kajian dari LPM UI. Kompetisi sepak bola dihentikan satu musim, itu mengalami kerugian ekonomi 2,7 sampai 3 triliun kerugian ekonominya. Maka dengan digulirkan kembali sepak kompetisi sepak bola dan BRI berada di belakangnya sebagai pemegang title sponsor, diharapkan ekonomi terutama UMKM akan bergeliat kembali dan kemudian kita bisa merebut potensi yang hilang tadi sekitar 3 triliun ekonomi dan kemudian juga multiplier-nya terhadap terutama UMKM, terutama ke ultramikro. Dan kemudian kita ngomong kepada social value yang akan terbentuk. Pertama adalah bahwa BRI akan membantu pemerintah untuk, terutama PSSI supaya kalau ini bergulir, maka kemudian cara-cara menyeleksi tim NAS itu bisa dilakukan melalui kompetisi yang sehat dan rapi. Yang terakhir adalah sepak bola ini tontonan dan juga sekaligus hiburan, kemudian di tengah terpuruknya masyarakat karena pandemi, mudah-mudahan kompetisi ini bisa memberikan hiburan dan tontonan yang segar dan kemudian memotivasi kita untuk kembali secara sehat dan kemudian beraktifitas ekonomi dan bisa memulihkan perekonomian kita dan tumbuh secara susenebar. Demikian. Terakhir Pak Sudarso, seberapa optimis Pak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 ini? Kalau ditanya seberapa optimis itu, saya nggak bisa nyebut angka ya, tapi saya katakan bahwa kita pasti akan tumbuh positif, saya katakan. Akan tumbuh positif. Dan kata kuncinya adalah bahwa penurunan-penurunan indeks yang tadi saya katakan terjadi di awal kuartal tiga, ini yang harus kita balikkan lagi menjadi ke atas. Terutama saya katakan ekspektasi masyarakat, kemudian kepercayaan masyarakat, dan rasa optimisme kita itu sendiri yang harus kita tumbuhkan. Maka kemudian saya memberikan gambaran bahwa sekarang saja kredit masih tumbuh 4,9 BRI ya, nasional 0,6. Saya tetap memberikan guidance, kalau kredit dianggap sebagai penopang juga pertumbuhan ekonomi, saya masih berani mencanangkan BRI akan tumbuh sampai full year nanti, itu tumbuh 6-7 persen. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Sunarso untuk waktu dan insight-nya Pak terkait dengan perekonomian saat ini. Semoga sukses dan sehat selalu Pak. Amin. Salam sehat selalu. Salam sehat. Siap Pak, terima kasih. Dan pemirsa berikut tadi adalah perbincangan kami dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso. Dan kita juga berharap momentum pemulihan ekonomi ini bisa sama-sama kita jaga oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun perbankan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena usai jadah iklan berikut ini kami akan kembali hadir dalam Newsline Business, setelah headline news pukul 15 waktu Indonesia Parat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.